Intro Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan melakukan uji coba protokol kesehatan pada pertandingan sepak bola Liga 1 Setelah sempat vakum selama 1 tahun lebih akibat pandemi pertandingan Liga 1 akan digulirkan kembali pada 27 Agustus mendatang di Jakarta Pertandingan berlangsung tanpa penonton Ini disampaikan Luhut saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta Dalam pelaksanaan PPKM ke depan, pemerintah akan melakukan uji coba protokol kesehatan pada pertandingan sepak bola Liga 1 yang akan dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2021 Pertandingan akan dilakukan di Provinsi DKI Jakarta tanpa penonton dengan maksimal 3 pertandingan Sama halnya dengan pusat perbelanjaan mal dan industri protokol kesehatan yang ketat akan diterapkan dan di penggunaan aplikasi peduli lindungan juga akan digunakan Saya mohon pengertian masyarakat juga mengenai ini Kita melakukan betul-betul pelonggaran ini dengan bertahap, bertingkat, dan berlanjut Karena kalau tidak, terjadi nanti outbreak lagi yang kita semua tutup yang akan merugikan kita semua Terkait dengan pelaksanaan pembukaan Liga 1 ini Saya minta para support untuk tidak datang ke stadium atau melakukan aktivitas nonton bareng Mari kita mendukung klub masing-masing dan menikmati jalannya pertandingan dari rumah saja Pemerintah juga akan mendorong penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi seluruh moda transportasi Baik di kereta api, bis umum, kapal api, dan penyeberangan yang saat ini baru digunakan di sektor penerbangan saja Dan di tempat-tempat itu akan kita taruh juga pos-pos vaksin untuk memberikan vaksin pada orang yang belum divaksin Dalam rapat terbatas hari ini Presiden terus mendekankan kepada penyusupan aktivitas masyarakat pada periode PPKM ini harus diiringi dengan peningkatan cakupan vaksinasi Untuk melancarkan perhelatan Liga 1 Luhut meminta semua pihak terkait untuk menjalankan protokol kesehatan yang ketat dalam pertandingan sepak bola di Indonesia Sebelumnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo juga sudah memberikan izin penyelenggaraan Liga 1 dan Liga 2 Terima kasih telah menonton!